Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang jenis-jenis surat lamaran pekerjaan, unsur-unsur surat lamaran pekerjaan, unsur kebahasaannya, dan daftar riwayat hidup, Maka pada hari ini kalian akan belajar tentang bagaimana cara menyusun surat lamaran pekerjaan secara benar Perhatikan langkah-langkah dalam menyusun surat lamaran pekerjaan Yang pertama, menentukan tujuan penulisan surat Harus jelas di sini kantor atau perusahaan mana yang dituju dan alamatnya harus ditulis dengan lengkap Yang kedua, mencatat sumber informasi Apakah sumber informasi itu berasal dari media cetak? Contohnya koran atau majalah Bisa juga sumber informasi berasal dari media elektronik Contohnya TV, radio, atau internet Dan bisa juga sumber informasi itu berasal dari orang tertentu Contohnya pegawai dari perusahaan tersebut Sumber tersebut biasanya dinyatakan pada alenia pertama dalam surat lamaran pekerjaan Langkah yang ketiga, yaitu mengumpulkan bahan atau dokumen yang diperlukan Dokumen-dokumen yang biasa diperlukan Ini disesuaikan dengan permintaan dari pemasang iklan Ataupun yang lajim atau yang layak Yang biasa disertakan pada suatu lamaran pekerjaan Contoh Fotokopi ijazah terakhir Artinya, kalau pelamar itu terakhir pendidikannya sarjana Maka yang dilampirkan yaitu fotokopi ijazah sarjana Jika pelamar hanya lulus dari SMA Maka yang dilampirkan fotokopi ijazah SMA Kedua, fotokopi transkrip nilai Ini biasanya kalau lulus dari perguran tinggi Selain ijazah, ada transkrip nilai Untuk SMA, biasanya juga ada nilai yang bisa dilampirkan Selain ijazah Yang ketiga Daftar Riwayat Hidup Atau Curriculum Vitae Yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya Yang keempat Lampirkan juga SKJK Atau Surat Keterangan Cadatan Kepolisian Yang ini bisa didapatkan Dari Polsek atau Polres Dan yang kelima Pasfoto Untuk ukuran pasfoto Tergantung permintaan Dari kantor atau perusahaan Pemasang iklan Yang keempat Langkah yang terakhir Setelah semua bahan atau dokumen yang diperlukan Siap Maka langkah yang berikutnya yaitu Menyusun kerangkah surat Kerangkah surat berisi Ide-ide umum Konsep Pesan Atau informasi dasar Yang akan disampaikan Anak-anak Sekarang kalian perhatikan Mengapa Membuat surat Harus dibuat kerangkanya Terlebih dahulu Kalian perhatikan Supaya Surat Lebih sistematis Artinya Sistematis Disini Teratur Sehingga Tidak acak-acakan Kemudian yang kedua Tujuan dibuatnya kerangka Memudahkan penempatan bagian surat Contoh Dalam surat lamaran pekerjaan Dimana harus meletakkan Titimangsa Perihal Kemudian Alamat yang dituju Salam pembuka Isi surat Dan Sampai ke salam penutup Penempatannya harus tepat dan benar Tujuan yang ketiga Bisa membantu Pelamar Dalam pengumpulan data-data yang dibutuhkan Anak-anak yang ibu banggakan Demikian tadi Materi surat lamaran pekerjaan Yang sudah ibu sampaikan Selama 4 kali pertemuan Ibu berharap Setelah kalian lulus Dari SMA nanti Bagi yang ingin melanjutkan kuliah Selamat belajar Sehingga mendapatkan perkuran tinggi yang diinginkan Bagi yang ingin bekerja Kalian sudah bisa membuat surat lamaran pekerjaan Dengan baik dan benar Untuk contoh-contoh surat lamaran Bisa kalian simak di blog atau sumber yang lain Terima kasih atas perhatiannya Dan tetap semangat untuk belajar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya